Para arkeolog dari Cairo Universiti Mesir telah mengungkap keberadaan harta karun tersembunyi dari 49 jimat, sebagian besar terbuat dari emas. Mereka menyelidiki secara terperinci menggunakan computed tomography atau CT scan dari mumi yang disebut golden boy atau anak emas. Temuan mereka tersebut telah dijelaskan dan dipublikasikan di jurnal Frontiers of Medicine pada 24 Januari 2023. Dengan judul, Scanning and Three-Dimensional Printing Using Computed Tomography of the Golden Boy Mumi. Dijelaskan bahwa mumi muda itu mendapat julukan karena tampilan kekayaan yang mempesona, termasuk topeng kepala berlapis emas yang ditemukan di sarkofagus mumi. Para peneliti memperkirakan, mumi tersebut berusia sekitar 14 atau 15 tahun ketika dia meninggal karena gigi bungsunya belum muncul. Mumi the Golden Boy awalnya digali pada tahun 1916 di sebuah pemakaman di Mesir Selatan dan telah disimpan di ruang bawah tanah museum Mesir di Cairo sejak saat itu. Mumi itu dibaringkan di dalam dua peti mati. Sebuah peti mati luar dengan tulisan Yunani dan sarkofagus kayu bagian dalam, menurut sebuah pernyataan. Saat menganalisis pemindaian, para peneliti menemukan bahwa lusinan jimat yang terdiri dari 21 bentuk dan ukuran berbeda, ditempatkan secara strategis di dalam tubuhnya. Itu termasuk jimat dua jari di sebelah penis anak laki-laki yang tidak disunat, scarab hati emas ditempatkan di dalam rongga dada, dan lidah emas di dalam mulut, menurut pernyataan itu. Mumi itu juga mengenakan sepasang sandal dan karangan bunga pakis disampirkan di tubuhnya. Mumi ini adalah sebuah karya kepercayaan Mesir tentang kematian dan kehidupan setelah kematian selama periode Ptolemias. Kata Shahar Shalim, penulis utama studi dan seorang profesor radiologi di Fakultas Kedokteran Cairo University di Mesir kepada Life Science. Sementara para peneliti tidak yakin dengan identitas asli Mumi tersebut, berdasarkan barang-barang kuburan saja mereka mengira dia berstatus sosial ekonomi tinggi. Jimat memiliki peran penting di akhirat. Orang Mesir kuno percaya pada kekuatan jimat dan jimat digunakan untuk perlindungan dan untuk memberikan manfaat khusus bagi yang hidup dan yang mati, kata Shalim. Dalam sains modern, hal ini dijelaskan dengan energi. Bahan, bentuk, dan warna yang berbeda, misalnya kristal, memberikan energi dengan panjang gelombang berbeda yang dapat memberikan efek pada tubuh. Jimat digunakan oleh orang Mesir kuno dalam kehidupan mereka. Pembalsem menempatkan jimat selama mumifikasi untuk menghidupkan mayat. Misalnya, lidah mumir maja ditutup dengan emas untuk memungkinkan almarhum berbicara dan sandal untuk memungkinkan almarhum berjalan keluar dari makam di akhirat, kata Shalim. Namun, satu jimat lagi yang menonjol bagi Shalim, yaitu Scarab Hatimas yang ditempatkan di dalam rongga tubuh. Dia akhirnya membuat replikanya menggunakan printer 3D. Sungguh menakjubkan, terutama setelah saya mencetak 3D itu dan dapat memegangnya di tangan saya, kata Shalim. Ada tanda terlukir di punggung yang bisa mewakili prasasti dan mantra yang ditulis para pendeta untuk melindungi bocah itu selama perjalanannya. Scarab melambangkan kelahiran kembali di Mesir kuno dan dalam bentuk kumbang, berbentuk cakram. Dia menambahkan bahwa Scarab jantung berukuran sekitar 1,5 inci atau 4 cm dan bertuliskan ayat-ayat dari The Book of the Dead, sebuah teks penting Mesir kuno yang membantu memimbing almarhum di alam bakar. Sangat penting di akhirat saat menilai almarhum dan menimbang hati dengan bulu mat, Dewi Kebenaran, kata Shalim. Scarab jantung membungkam jantung pada hari penghakiman agar tidak menjadi saksi terhadap almarhum. Scarab jantung ditempatkan di dalam rongga tubuh selama mumifikasi untuk menghentikan jantung jika tubuh kehilangan organ penting ini untuk alasan apapun. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.